Dan Pak FS ya, yang pertama kaitannya dengan komunikasi Bapak Terdakwa ini dengan Riki pada saat memerangkat ke Jakarta. Kami ingin mendengar penegasan apa yang disampaikan Riki ketika Pak Kuat diajak ke Jakarta. Apakah dia sebut bahwa Ibu Peci yang mengajak Pak Kuat? Riki yang menyuruh saya. Hanya Riki, dia tidak menyebutkan bahwa Ibu Peci yang mengajak Bapak ya? Enggak, cuma Riki. Kemudian komunikasi Bapak dengan Richard selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Enggak ngobrol apa-apa. Ada komunikasi enggak? Enggak ada. Dengan Richard? Enggak ada. Nah pada saat pergantian menjadi supir apa yang disampaikan kok bisa berganti supir itu? Itu waktu di res area. Ya res area, apa yang disampaikan kok bisa berganti supirnya? Om, gantian loh om. Nanti om ngantuk katanya gitu. Lagian udah deket ini kata Richard gitu. Hanya sebatas itu aja? Iya terus yaudah lah saya putar apa, pindah posisi saya baru lihat senjata di situ. Oke, kaitannya dengan senjata nih. Kembali ke Magelang dulu Pak ya Pak Kuat. Apakah Riki sebab menceritakan kaitannya dengan pengamanan senjata itu? Enggak cerita apa-apa. Tidak cerita apa-apa. Di mana Bapak tahu bahwa ada proses pengamanan senjata ini? Saya tidak tahu. Pada saat di pemeriksaan Bapak disampaikan juga? Pemeriksaan di Mabes, di Baris Krim? Kalau enggak salah ya dengar gitu. Di situ baru tahu bahwa ada senjata diamankan di Magelang ya? Kembali dalam perjalanan ini Pak. Bapak tadi sampaikan bahwa tidak ada komunikasi dengan Richard selama perjalanan. Tidak ada. Hanya komunikasi kaitannya dengan pergantian, posisi untuk mengganti Bapak menjadi supir ya? Dari Cikampe ke Saguling. Betul. Nah, dalam perjalanan tersebut apa ya Bapak juga sempat berkomunikasi dengan Ibu PJ? Saya tidak mendengar. Enggak, masuk mendengar bukan melihat, mendengar. Ada komunikasi enggak Bapak? Saya tidak mendengar, saya bawa mobil serius gitu aja. Serius aja ya? Tidak ada bincang-bincang apa? Enggak ada, sesengit saya, Ibu enggak ada bahasa apa-apa, cuma Richard pernah ngomong. Waktu itu, oh, gue lagi gini, gini, gini gitu. Apa katanya? Lagi nangis. Oh, bahasa isarat. Richard sampaikan ke Pak Kuat bahwa Ibu lagi nangis. Di dalam perjalanan ini ya, dari Cikampe ke Saguling. Cikampe yang masih nyupir. Oh, Pak Atasapapapak nyupir. Dari Magelang ke Cikampe berarti ya, sebelum diganti jadi supir ya. Richard sempat memberikan semacam sinyal bahwa Ibu menangis ya. Hanya itu ya? Itu aja. Bahasa isarat seperti itu aja disampaikan. Kemudian ketika sampai di Saguling, Bapak tadi menjelaskan bahwa sempat mengantar Ibu. Betul. Dengan mengantar Ibu ke lantai 3 ya. Nah, komunikasi apa yang disampaikan oleh, bahasa apa yang disampaikan Ibu PC ke Pak Kuat. Kan waktu itu, pikir saya, saya mau di PCR juga. Jadi, saya ikut berdiri di situ. Terus? Terus setelah Ibu malah, eh, kamu antar Ibu aja Ibu masih pusing. Kamu kan mau kembali lagi ke Magelang, gak usah PCR lah kata Ibu gitu. Jadi dialognya seperti itu aja ya? Iya. Kemudian diminta diantar ke atas, bahasa Ibu seperti apa? Ibu PC ini. Apa? Kamu antar Ibu aja ke atas, soalnya Ibu masih pusing ngomong begitu. Oh gitu. Waktu di live juga gak ngomong apa-apa. Tidak komunikasi juga waktu di live. Pas keluar tidak komunikasi juga. Gak ada ngomong apa-apa. Nah, sampai di atas Pak Kuat di langsung turun ke bawah lagi ya. Langsung turun. Melalui tangga di samping live. Betul. Perjalanan selanjutnya ketika Pak Kuat diminta oleh siapa lagi ikut ke Durian Tiga? Siapa yang ngajak ke Durian Tiga? Riki. Rika, bahasanya seperti apa ke Pak Kuat pada saat itu? Om, antar Ibu dulu isolasi ngomong gitu. Oh, antar Ibu isolasi? Iya. Bukan atas permintaan Ibu? Enggak. Komuniki yang ngomong. Ibu gak ngomong ke saya. Oh, tidak berkomunikasi dengan Ibu? Enggak. Saya masuk ke mobil aja untuk duduk belakang. Pada saat sampai di atas mobil, Pak Kuat juga tidak berkomunikasi dengan Ibu ya? Enggak ada. Tidak ada bahasa apa yang disampaikan Ibu? Enggak ada. Nah, pas nyampe di Durian Tiga, apa yang disampaikan Ibu ke Pak Kuat sempat mengantar ke dalam juga? Ibu minta tolong. Tolong tas Ibu. Tolong tas Ibu. Iya, jadi saya bawa. Pak Kuat membawa tas sampai ke kamar. Depan kamar. Depan kamar. Setelah itu Ibu tutup pintu, Pak Kuat baru mencoba menutup beberapa pintu yang di atas dengan dibawakan gitu ya. Nah, selanjutnya komunikasi dengan Pak Epes. Kan satu-satunya komunikasi Bapak dengan Pak Epes ini ketika di Durian Tiga ya, yang dia minta, apa yang dibahasanya disampaikan untuk memanggil si Riki Sengan Joshua? Iya, bahasanya itu aja, Pak. Dia minta supaya Bapak, supaya Pak Kuat memanggil Riki sama kuat ya. Riki sama Joshua. Eh, memanggil Riki sama Joshua. Betul. Nah, setelah itu ada komunikasi lagi sampai terjadinya peristiwa. Enggak ada. Enggak ada lagi ya. Enggak ada. Oh, selanjutnya hanya sebatas itu komunikasi antara Bapak, tadi sudah menjelaskan dengan Riki, dengan Richard, dengan PC, dan Epes ya. Nah, setelah itu komunikasi Bapak dengan Pak Epes, di mana lagi nih? Dipropos. Oh, dipropos. Harian sama? Malam ya, Pak. Malamnya? Iya. Malam itu juga lah Bapak diminta untuk menyampaikan hal yang Bapak sampaikan tadi skenario itu. Betul. Yang Bapak diminta untuk menjelaskan sebatas Bapak mendengar tembakan. Terus diharap. Nah, skenario itu baru kali itu Bapak dengar atau sebelumnya sudah pernah dengar? Belum pernah dengar. Itu Bapak yang ajarin. Diajarinnya setelah peristiwa? Iya, waktu dipropos. Dipropos. Nah, kaitannya dengan peristiwa di mana Bapak, Riki, dan Richard itu dikumpul, dipanggil ke atas untuk kaitannya dengan amplop dengan handphone itu. Iya. Apakah sebelumnya pernah ada pembicaraan terkait dengan amplop dengan handphone ini? Belum ada. Janji dari Bapak kepada Bapak, dari Pak Epes kepada Bapak pernah gak disampaikan? Enggak ada. Bahwa akan diberikan duit dan sebagainya, enggak pernah ya? Enggak ada. Jadi satu-satunya peristiwa kaitannya dengan amplop dan handphone yang diberikan kepada Bapak itu, rencana yang diberikan itu, hanya pada saat itu saja? Iya. Sebelum-sebelumnya Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, dilanjutkan ya, Mula. Saya sedikit sebelum dilanjutkan oleh rekan saya, Mula. Saya sebetulnya hanya mengkonfirmasi, saudara buat, seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Dari sekuens atau ulu turutan CCTV yang ditayangkan beberapa saat lalu, kelihatan saudara keluar dari pintu sebelah kanan itu, kemudian bawa tas salempang. Nah, selanjutnya tas itu ditaruh di mana? Di mobil Rx. Mobil yang mana? Yang arah ke Magelang. Magelang. Nah, apakah mobil itu yang dipakai ke Duren 3 atau mobil itu tinggal ditinggalkan di situ? Itu yang dipakai Duren 3 mobilnya ibu. Berarti mobil yang di mana saudara menaruh pisau itu tertinggal di sebuling? Iya. Tidak ikut ke Duren 3? Iya, karena pada saat itu saya pikirkan tinggal nunggu perintah untuk berangkat lagi. Oke, oke. Fiksa. Nah, kemudian terkait senjata stair. Saudara, apakah setahu saudara stair itu milik Joshua atau memang milik semua ajudan yang ada di mobil setiap ajudan naik piket? Jadi siapapun yang naik piket, kemudian senjata itu ada di atas? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu. Sudah tidak tahu. Dilanjukan yang mulai, rekan saya. Terkait tadi peristiwa tanggal 7 saudara terdakwa yang ketika saudara menemukan korban J itu turun dari lantai 2. Nah, pada waktu saudara melihat J itu, apakah saudara mengejar atau bagaimana yang J turun dari tangga? Bukan mengejar saya. Joshua yang arah kedap ke garasi ketemu saya di depan. Terus? Joshua langsung putar balik begini. Oh, jadi saudara ketemu Juswanya di garasi itu? Di garasi. Lalu dia putar balik? Putar balik. Lalu pada waktu saudara kejar itu? Saya langsung ke dalam. Oh, Juswanya malah buka pintu ke sana kan lari lagi. Jadi saya curiga, ini Juswanya kenapa? Saya manggil Susi. Oke. Susi coba lihat ibu gitu. Oke. Setelah ibu, apa, setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Nah, tadi waktu saudara memanggil Susi untuk lihat ibu ke atas, dan sebelum itu waktu saudara mengejar J, apakah saudara sudah memegang pisau? Belum, belum mengejar Joshua juga itu. Oke, lanjut. Setelah saudara panggil Susi. Setelah Susi naik, manggil-manggil saya, saya baru naik, kan Susi masih nangis. Saya melihat ibu di situ. Waktu itu saya bilang, ayo Sus, angkat Sus, angkat Sus, gitu. Oke. Nah, ini Joshua datang lagi, tapi posisinya kan saya di atas. Iya. Joshua naik tangga. Oke. Tapi posisinya Joshua malah nangis. Nangis, manggil-manggil om, om. Terus, apa, pas belokan gitu kan tangganya muter gini. Joshua berhenti di situ. Om, saya jelaskan om. Saya nggak jadi, nah ini Susi susah, suruh ngangkat malah nangis-nangis. Jadi saya turun, saya nyamperin Joshua. Om. Ibu, kamu apain? Malah Joshua lari. Oh, jadi waktu itu, saudara, waktu turun tangga itu tidak ada bermaksud untuk mengejar Joshua? Belum ngejar. Waktu lari, baru saya kejar. Oke, lari? Lari, velok ke kiri kan tembusnya dapur. Oke. Saya melihat di meja itu, di meja dapur ada pisau. Pisau buah itu, saya ambil, Joshua buka pintu kan lari lagi. Nggak saya kejar, saya kandongin. Saya baru nolongin ibu. Sebenarnya alasan saudara bawa pisau waktu peristiwa itu apa? Ya, karena saya bela diri aja, setahu saya kan Joshua punya penjata, pak. Oke, saya lanjut. Ini mengenai waktu di durian tiga. Itu kan saudara ada mengantar ibu ke kamar, membawa barang, lalu dikunci. Pada waktu sebelum dikunci, pintu kamar dikunci, ada nggak perintah ibu ke bapak untuk menutup pintu? Nggak ada. Mau menutup pintu balkon? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Terus, ada nggak perintah dari seseorang yang menyuruh saudara untuk mengawal J di durian tiga? Selama di durian tiga? Nggak ada. Ada nggak perintah seseorang yang memerintahkan saudara untuk mengawal J waktu dari perjalanan dari Magelang ke Jakarta? Tidak ada. Tidak ada yang memerintahkan saudara untuk mengawal? Tidak ada mengawal-awal. Nah, terkait dengan yang amplop ini, tadi ceritanya kan mengawal dari mengantar ibu dari Magelang ke Jakarta. Betul. Ada. Iya. Pada waktu itu ada nggak FS menjanjikan uang, sejumlah uang ketika saudara akan berangkat dari Magelang ke Jakarta? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tadi, waktu FS datang ke durian tiga. Apakah sebelumnya saudara tahu bahwa FS akan datang, Ferdi Sambu akan datang ke durian tiga? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pada waktu FS itu memanggil, eh sorry, waktu FS menyuruh saudara untuk memanggil Ricky dan Joshua, itu kondisinya bagaimana? Marah kayaknya. Marahnya bagaimana? Oh, mukanya udah merah gitu. Anda tahu bahwa FS itu pada waktu itu memang kondisi marah? Pernah melihat Bapak marah? Bapak kalau marah kan begitu. Memang begitu? Iya. Nah, ini terkait dengan yang tadi saudara ceritakan mengenai BAP tanggal 8 Agustus yang mengenai saudara ditelepon oleh FS melalui handphone penyidik. Iya. Untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Iya. Nah, setelah ditelepon itu saudara menjelaskan peristiwa yang sebenarnya? Benar. Nah, setelah pemeriksaan itu ada nggak perubahan BAP yang saudara lakukan? Seingat saya nggak ada. Tidak ada perubahan BAP lagi? Iya. Berarti itu yang saudara jelaskan, yang saudara ketahui, yang saudara alami, yang sebenarnya sesuai dengan perintah FS? Iya. Kata Bapak kan suruh ceritain aja semuanya. Baik. Terakhir, mengenai peristiwa yang penembakan itu, yang di Duren 3. Apakah saudara mengetahui bahwa Richard akan menembak Joshua? Tidak tahu. Tidak tahu? Sebelumnya tidak pernah mengetahui? Tidak tahu. Cukup yang mulia. Satu lagi yang mulia. Satu sih. Iya. Ini hanya mengkonfirmasi saudara. Selama saudara bekerja dengan Pak Ferdi Sambo, selain nyupir, apa saja sih pekerjaan saudara? Apa saja siapa ikan? Beres-beres rumah dan sebagainya. Semuanya. Cukup ya. Baik.